Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku di mana pun berada Hari ini saya akan kembali membuat Lahan kentang super simple Ini enak banget Cara bikin sangat gampang Sangat wajib untuk dicoba Langsung aja kita mulai step pertama Siapkan kentang seberat 700 gram Disini saya ready kentang 700 gram Itu berat kotor ya 700 boleh, 800 juga boleh ya Kalau kentang sudah ready Langsung aja kita kupas dan cuci bersih Kentangnya sudah dikupas dan cuci bersih Sekarang kita potong Ataupun diiris-iris kotak kecil Sampingnya kita ratakan dulu ya Supaya nanti itu lebih mudah Seperti ini Depannya juga sedikit ya Dan sekarang kita potong dadu Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya Oke Nah potong kotak-kotak Jadi gampang ya Ini kita pisahkan ya Kita iris semuanya sampai habis Kalau kentangnya sudah ready Langsung aja sekarang kita rebus Disini saya sudah ready air rebusan Ya Kalau airnya sudah panas Sudah mendidih Langsung aja kentangnya kita masukkan Wow Ini tempatnya terlalu kecil ya Tapi gak apa-apa lah Sudah nanggung Si kentang ini kita rebus Selama 10 menit ya Kalau sudah 10 menit Langsung diangkat dan tiriskan Saya balik ya Karena ini tempatnya kan kekecilan Pokoknya nanti kalau sudah 10 menit Langsung diangkat Ditiriskan Oke ini kentangnya sudah direbus Selama 10 menit ya Jadi ini baru setengah mateng Ya Belum mateng Langsung kita angkat Dan kita tiriskan Kita angin-angin ya Oke ini kentangnya sudah saya tiriskan ya Dan saya angin-angin Tadi saya kipas-kipas Ini sudah dingin Langsung kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar Kita tambahkan 1 putih telur ya Jadi ini telur Saya ambil putihnya aja 1 butir Tuang ke dalam kentang Lalu diaduk merata Aduk pakai ini juga boleh ya Aduk sampai tercampur ya Nah kalau kentangnya sudah basah dengan putih telur Ini sedikit kesampingkan dulu Jadi disini saya siapkan plastik beningnya Ataupun plastik putih Sebenarnya ini opsional sih ya Ini cara-cara saya aja Seperti ini Kita tambahkan 3 sendok makan tepung maizena Jadi akan saya tambahkan ya Tepung maizena 3 sendok makan full Nah saya tambah Yang apa Takarannya full ya 3 sendok makan Ini kalau timbang berarti kurang lebih 60 gram-an ada Langsung kentangnya kita masukkan ya Disini karena plastiknya besar ya Muat akan saya masukkan semua Tapi kalau plastik sedikit Eh kecil Kawan-kawan boleh masukkan bertahap ya Saya masukkan semua si kentangnya Kalau sudah masuk semua Sekarang kita sec-sec ya Kita aduk dengan tepung Tepungnya kurang ya Saya tambah lagi nih Saya tambah lagi tepungnya Satu sendok makan full Oke Jadi total tepung yang saya masukkan Empat sendok makan full Boleh juga lima ya Nah aduk-aduk sampai merata Kalau sudah merata Kita lihat hasilnya tuh Terbalur semua dengan tepung Sekarang kita saring Saya pakai ini ya Ayak Saringan ini Kita tuang aja Nah Nah Ini sudah oke ya Kalau seperti ini Langsung aja kita goreng ya Di belakang Saya sudah ready Minyak panas Ya Disini saya sudah ready Minyak di atas wajan Jadi kalau minyaknya sudah panas Ya Ini minyak sudah panas Kita goreng dengan pelumah api sedang Untuk cara menggorengnya Harus terendam dengan minyak ya Kita tes dulu Satu Nah ya Boleh dua tahap menggorengnya ya Kalau minyaknya tidak cukup Ini saya cukup minyaknya Ya saya masukkan semua Kita ratakan ya Jangan dulu dibalik ya Nanti dibalik Kalau sudah setengah matang Atau ada Agak-agak garing sedikit Baru boleh dibalik Oke Ini kentangnya sudah matang ya Sudah garing Ya sudah berwarna Kuning kecoklatan Seperti ini Langsung aja kita angkat ya Kita tiriskan dulu Kentangnya sudah saya tiriskan ya Jadi sekarang kita tambahkan Topping bumbu Di sini akan saya tambahkan Bumbu tabur ya Rasa jagung bakar Untuk rasanya itu bebas Boleh balado Jagung bakar Keju Ataupun apa aja boleh Akan saya tambahkan Satu sendok teh aja ya Nah segini Pool Saya tambahkan juga Bubuk cabai ya Ini opsional Pendamban bubuk cabai Saya tambahkan Satu sendok teh juga Kalau kawan-kawan Tidak suka pedas Boleh di skip Ataupun dikurangi Dan ada lagi Saya tambahkan Ini bubuk rumput laut Nah Saya tambahkan Lihat dulu ya Aduh sendok teh Boleh lah Ini rumput laut ya Saya pakai yang Apa Seperti inilah Pokoknya Langsung aja Sekarang kita Aduk sek-sek Kentang kotak Crispy-nya Atau kentang kotak Kering-nya Sudah ready ya Sudah saya taburkan Dengan Bumbu Jagung bakar Pedas Dan juga Rumput laut Harumnya sangat-sangat Harum sekali Jadi langsung aja Sekarang kita cip Seperti apa Rasanya Mari makan Ini enak Ini enak banget Luarnya itu garing ya Dalam itu lembut Gurih Ditambah dengan taburan Bumbu Jagung bakar Ada rasa pedas Dan juga rumput laut Wow Olahan kentang Ter-the-best ya Terenak Cerbisat gampang Bahan-bahan super simple Jadi sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video Kentang kotaknya Sampai sini dulu Pasti saya akan bikin lagi Video-video yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao